Di hari keempat ujian nasional, sejumlah siswa DSMPN 1 Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan kecurangan. Di antaranya mencontek atau saling menoleh saat ujian berlangsung. Namun, tak satu pun peserta ujian ditegur oleh pengawas. Siswa yang ketahuan seperti itu bisa dikategorikan melangkah. Jadi pengawas yang membiarkan seperti itu ada sanksinya, saksi berubah disiplin pegawai negeri. Tak hanya itu, penguntan liar dari pihak sekolah terhadap siswa peserta ujian diduga juga terjadi. Pihak sekolah meminta biaya ujian sebesar 150 ribu rupiah yang seharusnya dilaksanakan secara gratis. Karena sekolah telah mendapatkan biaya BOS untuk melakukan ujian nasional. Karena berdasarkan hasil investigasi yang kita lakukan ke beberapa orang tua siswa dan peserta didik di sana memang mengakui. Dan ada beberapa teman lembaga itu yang klarifikasi langsung kepada kepala sekolah itu. Kepala sekolah juga menggiatkan. Jadi tunggu itu dilakukan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala sekolah itu untuk menutupi biaya operasional penawas dan kepolisian. Menanggapi hal ini pihak sekolah membantah penghutan liar terjadi di SMPN 1 Kedundung. Dari Sampang, Jawa Timur, Pai Di Jauhari, TV One mengabarkan.